Intro Oke guys kita balik lagi ke analisis bersama Buzz Clemens Masih di MDL di hari Senin ini Ini akan adalah menjadi satu-satunya match yang gue buat hari ini Karena menurut gue ini adalah match yang paling seru VT melawan XCN Kings guys ya Jadi kali ini Barbie sepertinya akan mendapatkan apa yang dia mau Hayabusa kalau nggak Hellkart ya Karena disini kita lihat anak-anak victim nggak peduli guys ya Sama oke lu mau jago Hellkart, lu mau jago Hayabusa Monggo silahkan pakai Mungkin mereka sudah menyiapkan counternya disini ya Jadi Kaja dan Kufra yang bakal di-ban Mereka juga nggak nge-ban hero support sama sekali Karena emang tipikal permainan dari dua belah pihak ini Mereka bermain lebih ke arah satu buff satu hero guys ya Jadi kita bakal lihat disini Seperti apa drafting yang mereka bakal keluarkan ya Karena emang biasanya tim-tim lain selalu ketemu XCN Itu nge-ban-nya Hellkart kalau nggak Hayabusa Tapi kali ini victim kayaknya bodo amat gitu ya Gue kasih aja lah, serah lu mau ambil apa Cecilion disini bisa menjadi pilihan Karena kita tau sendiri Cecilion itu juga Sekarang menjadi salah satu hero-hero untuk pickkan awal Karena emang damage areanya tuh bener-bener sakit ya Dan dia bisa ngeluarin skill-skill tuh dari jauh-dari jauh gitu Jadi cocok lah kalau kalian main midlanernya itu ya Midlanernya main Cecilion tanpa adanya buff itu kayak udah enak banget sih menurut gue XCN kita lihat apakah akan menggunakan jauh-headnya disini Karena kita tau sendiri XCN ini tipe-tipe pemain yang juga bukan tipe ngambil valir Bukan tipe-tipe ngambilin hero-hero support yang damage-nya sakit gitu ya Mereka lebih ke arah untuk ngambil-ngambil apa kayak jauh-head, chow, kufra gitu-gitu guys yang ngambilnya Dan kali ini kita lihat sepertinya mereka juga bermain menyesuaikan dengan meta disini Kita lihat disini akan ada kombo selingkuhan disini ya Cecilion yang seharusnya bersama Carmilla Sepertinya kali ini bakal selingkuh bersama Parsia kah? Oh nggak guys, oke Ternyata mereka lebih memilih untuk menggabungkan hero yang menjadi emang main to be buat menjadi pasangan Dan di Ace ini strategi XCN ya Walaupun XCN itu sebenarnya Bilah tadi menang flip coin ya kalau bisa dibilang ya Jadi dia tuh berhak memilih first pick atau second pick Dia lebih memilih second pick Mungkin emang salah satu strateginya adalah untuk ngambil Cecilion dan Carmilla secara langsung Jadi kalau kita lihat disini Sanji bakal menggunakan Akai Dan juga akan ada Cloud yang sepertinya akan dimainkan oleh Sun Stewie Kemungkinan disini Rainbow bakal main hero magicnya Mungkin Gord, mungkin banyak sih hero-hero poolnya disini Dan kita bakal lihat akan ada Digi disini ya Karena emang udah dia ngelihat adanya Chou, adanya Akai Jadi mereka memutuskan untuk ngambil Digi Disini Cecilion sama Carmilla tentunya bakal menyediakan damage yang cukup besar banget Carmilla nya bisa tb-in pada saat dibutuhkan ditarik sama Cecilion Jadi mereka bakal punya combo-combo yang cukup baik dari XCN Tapi Victim disini emang sepertinya dari pick-picknya emang mengarah Supaya mereka mengambil Digi gitu loh Supaya kayak mungkin tank-tank kerasnya tuh berkurang dari XCN sendiri Dan gampang di burst sama seorang Cloud disini Dan disini Rainbow sebetulnya masih bisa banget buat gunain Esmeralda Kalau dia mau Tapi kita lihat Tamus yang bakal diban Sementara di XCN sendiri Apakah mereka akan nge-ban atau mengambil Uranus mungkin disini Karena Kaja udah di-ban Akai di-ban Akai udah dipake Akai Chou udah dipake Jadi emang sekarang terbatas banget nih Hero-hero yang untuk initiatornya udah mulai sedikit terbatas Mungkin hanya tinggal Johet aja yang terbuka disini Kalau XCN mau ngamanin Tapi mereka sepertinya lebih memilih hero-hero keras Dan membiarkan disini sepertinya Cecilion untuk memasukkan damage sebanyak-banyaknya Sementara disini mungkin Bucang bakal main Hellcard Atau mungkin main apa Apakah Hellcard yang bakal digunakan disini Wow Berarti ada 3 guys ya Ada Gord Ada Hayabusa Ada ini Ini berarti offline-nya siapa nih guys ya Ini baru-baru-baru kali ini nih gue liat lagi kayak gini Ini gini core-nya ada 3 guys ya Ada Cloud Ada Hayabusa Ada Gord Ini merupakan salah satu meta yang mungkin bakal baru lagi ya Sekarang 3 carry sekaligus Mungkin Gord-nya disini bakal jadi support Oke Gord-nya disini bakal dimainkan on my way Mungkin ini akan menjadi Kali pertamanya Gord dijadikan support guys ya Mungkin kayak dari gerakannya sendiri Gord gak bakal bisa selincah Parsha ataupun Selena Tapi mungkin dari damage area dari clearing wave-nya itu bakal enak banget sih buat Kita bakal langsung saksikan saja ke dalam ingame-nya Oke guys kita melihat disini akan ada 5 item rom kalau dari sisi anak-anak XCN Sementara Victim sendiri hanya menggunakan 3 item rom Hayabusa akan mengamankan buff biru Cloud akan mengamankan buff merah Sementara Gord-nya disini bakal mencoba untuk clear wave secepat mungkin Kita liat Sinting dengan CO-nya disitu gak bakal bisa menahan pergerakan daripada Dua kombo gila ini ya Dari Ravici dan juga Violence Tapi disini permasalahannya Rainbow adalah menggunakan Ini guys ya Retribution Jadi dia bakal ngamanin buff merahnya dengan pasti mustinya disini ya Oh disini Rainbow yang mainin ternyata ya Bukan daripada seorang Sun Stew Tapi biasa kan Rainbow yang main Hayabusa Sun Stew yang main Cloud ya Tapi kali ini berganti ya Berarti mereka menunjukkan bahwa mereka tuh dua-duanya bisa-bisa aja gitu Sinting disini masih level 1 Sepertinya agak sedikit kesulitan kita liat di kombo begitu aja guys ya Pokoknya begitu macem-macem Violence tinggal stun Digigit sama si Cecilion Dan sepertinya turat bagian bawah bakal hancur disini Anak XCN dengan kombo Cecilion dan Carmilla disini bener-bener outstanding Outstanding lagi Outplay permainan di lini bagian bawah XO-XO disini sementara dicoba di cicil Tapi Sanji disini agak sedikit miss Rainbow sudah mulai bertemu di lini bagian atas Mengeluarkan ultinya hanya untuk clearing wave Semua 4 orang bakal rotasi ke bagian tengah disini Dan disini Barbie sudah level 4 Dengan 1-2 Dua buff sekaligus Jadi Barbie yang biasanya gak pernah dapet health card Gak pernah dapet hayabusa Kali ini begitu ada kesempatan Malah dia gak pake guys Dia lebih pilih untuk Menggunakan carry seperti iya Wah XO-XO disini Agak sedikit terlalu maju disitu Akan ada stun daripada on my way Dan juga tambahan damage daripada Akai Yang gak bisa membuat dia untuk kabur Rainbow bakal untuk farming-farming terus disini Ini XCN ini baru kali ini ya kayaknya Bukan kali ini sih Iya baru kali ini kayaknya dia menggunakan hyper carry Mungkin pernah dulu sekali ya Gue lupa deh guys Tapi ini jarang-jarang lah pokoknya intinya Dan itu langkah tepat yang dilakukan Sanji ya Karena pada saat diharas ya Dia harusnya melakukan Wow 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 Disitu bener-bener rusuh banget King Barbie bener-bener gak kasih napas Pokoknya pada saat dia mau hajar ya Dia hajar guys Sinting disini sementara Belum bisa mengamankan seorang XO-XO Sepertinya disini guys Ya XO-XO masih terlalu keras Untuk seorang Rainbow dan juga Sinting Sepertinya mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu On my way disitu kita lihat Digigit sama Ravici Sakit banget ya Bukan sakit sih ya Jadi lagi ulti aja tuh bisa kegeser Daripada on my way Sinting masih mencoba di Flameshot gitu saja Sama Violence Makanya Carmilla itu gue kadang-kadang bingung deh Orang kenapa pada gak mau ngambil Gue hero haram juga sih Carmilla itu Kayaknya dia jalan-jalan Dia keras bisa ngisep-ngisep cicil-cicil tank Sekali nge-stun combo sama Flameshot Susah tapi Dan King Barbie bakal langsung farming lagi disini Mengambil 2 buff sekaligus Dan anak-anak victim sepertinya mengetahui timing Daripada buff untuk seorang Barbie dengan karinya Sehingga dia memutuskan untuk melakukan turtle terlebih dahulu dengan cepat Rainbow disini mengamankan buff turtle dan buff merah sekaligus Mencoba bergerak ke lini bagian atas Weiss kita liat disitu Sanji Mencoba untuk membuka Tapi dia tau mungkin corenya lagi jalan-jalan disini ya Hayabusa dan Siapa namanya Cloud Dua hero yang bisa pindah-pindah disini kalau boleh dibilang Kita liat disitu Kari bener-bener mencoba untuk membersihkan landingnya Dengan baik disitu Bucang bakal kita liat Agak sedikit sekarat Waduh on my way nya ditinggal guys On my way nya ditinggal guys Sanji nya gak berani dibuka juga Kita liat Karena yang pengen didapetin itu adalah sebenernya Lini bagian tengahnya sama Hayabusa guys Jadi gak masalah Tadi kayak oke Gortek keculik Tapi kita liat rotasinya bener-bener ada banget dari Hayabusa Sehingga tuh kematian dari on my way itu gak percuma Karena mereka mendapatkan Tourette di bagian tengah Karena tourette paling di bagian Di bagian tengah itu menurut gue tetap aja yang paling berharga gitu ya Dibandingin tourette-tourette di sisi atas ataupun bawah Sementara kita liat rainbow kehilangan stacknya disitu Sanji mencoba cover daripada Flameshot Tapi masih terkena sama seorang rainbow Wah liat Barbie ya Sekali maju tidak ada obat Langsung menggunakan Purify disitu Ya masih ada ulti daripada seorang digi disini Kita liat bakal dimajuin terus guys ya Pokoknya ini sekali maju ya Dia gak bakal apa ya Gak bakal mundur gitu Daripada seorang Barbie nih Udah kayak mukilnya tingkat dewa Kita liat sinting sepertinya Yang bakal dituju Mencoba untuk mengacurkan tourette terlebih dahulu Kita liat 3 orang bakal ngejar-ngejar disini Sementara lini tengah dan lini bawahnya bakal kosong Dan rainbow bakal dengan enak banget disini Ngedapetin tourette sepertinya di bagian sisi bawah Mencoba untuk mendapatkan setengah lagi Sepertinya disini Cicilan-cicilannya 1, 2, 3, 4, 4 Mundur ya Gak bisa terlalu banyak guys ya Karena emang tadi posisinya tuh Kripen tuh agak sedikit jauh guys Kalau lebih banyak lagi mungkin bakal lebih enak Disini 4800 diamankan sama Kari ya Tapi dengan meta seperti ini Tentunya mereka harus menangin lebih cepat lagi Karena pada saat late game tentunya Bakal dua tantangannya Melawan Hayabusa dan melawan Siapa namanya Cloud Bakal susah banget buat ngehindarin dua hero itu sekaligus Barbie Raptor macet diamankan setelah endless battle Raptor macet langsung diamankan buat tambahan damage juga Sementara rainbow 1-0 Sansui Gula-gula-gula disini Trafici sudah mengamankan Cloak of destiny nya Mungkin tinggal nunggu ke arah lightning trunchean Habis ini On my way disini bakal ngelepasin ulti nya langsung Hanya untuk clearing wave guys ya Karena disini mungkin anak-anak victim butuh ya Buat clearing wave Karena pada saat Cecilion yang mengatakan ulti dia Dia pasti serangan dari jarak jauh kan Itu harus ada Mungkin dibutuhkan seorang gort ya guys ya Untuk membantu Netralisir dia guys Kamu kan nanti terlalu menggila Hayabusa kita liat Sudah pasang bayangan di belakang Disitu Cloud nya mencoba Disini emang Anak-anak XCN itu selalu mainnya rame-rame kan Dan Di counter sama anak-anak victim Yang selalu Hayabusa sama Cloud nya itu Istilahnya memisahkan diri guys ya Wala XO-XO disini Mencoba ditendang Sinting akan langsung flicker keluar Waduh-waduh gak mati lagi Darahnya nambah lagi Sinting disini sepertinya harus mati Rainbow juga bakal Keciduk disini Itu kayaknya Seharusnya Chow nya mati aja deh ya Kalau Chow nya mati aja Mungkin itu Bakal Bisa dimenangin tuh Soalnya tadi kayak Chow nya gak mau mati ya Dia lebih memilih untuk flicker langsung Flicker keluar Sehingga tendangannya lepas Sehingga SO-XO nya masih bertahan Tadi kalau dilanjutin Kemungkinan mati guys Dan disini akan menjadi Satu poin buat XCN nih Kita liat ya Sinting kita liat udah tb-in Ya Cetuknya kejauhan sih tuh Cetuknya kejauhan Jadi dia kayak timing Buat tendangnya tuh agak sedikit lama Dan kita liat disitu Gak berhasil dibunuh Sama seorang rainbow guys ya Dan itu sayang banget ya Itu nilai-nilai yang penting banget Yang seharusnya diamankan sama victim Tapi malah ke gang balik Disini on my way juga udah terlancur Lebih maju XCN sudah memimpin disini Kita liat ya Walaupun duitnya gak beda jauh Kita liat Sanji akan langsung muter Dua orang diamankan Kita liat tuh damage Daripada Cecilion Ya gigitan skill 2 nya itu Bener-bener ganggu banget guys Pada saat dua orang jalan Nempel kayak gitu ya Langsung dua orang diamankan Cowok sama akanya Gak bisa berbuat apa-apa Dan tetel akan diamankan Sama XCN disini Yang seharusnya duitnya tadi Tuh kayak mirip-mirip Mirip-mirip ya Tapi lama-kelamaan disini Bisa makin menjauh guys ya Karena damage daripada Rainbow Belum cukup disini Golden Staff akan diamankan Di menit ke delapan Dan kita liat on my way Lagi-lagi mati disini Sudah berapa kali mati on my way disini Tiga kali ya Bakal diamankan Daripada seorang Gord Karena disini Kombo mereka Iya loh Sanji bakal muter Mencoba untuk mendapatkan seseorang Tapi malah Tidak mengenai siapapun Dan sepertinya Turet Tengah juga bakal dihancurkan Disini anak-anak Victim harus bener-bener Muter otak Gimana caranya Mereka bisa menangin game ini Karena istilahnya Mereka ini Kemanapun si Kari ini jalan ya Mereka pasti langsung Ngikutin semuanya Liat Sanstui disini Mencoba masih untuk Melarikan diri Satu hit lagi kita liat Bakal balikah Sanstui Iya satu hit Mati disitu Kita liat ya Bener-bener mencoba Melarikan diri Try hard banget Buat lari Dan Kari nya disini Bunuh sebelas dong guys ya Jadi udah dilepas Saya busa health card nya Ya dikasih Kari Bunuhnya sebelas guys Ini baru permainan namanya Permainan efektif Kita bakal liat disini Apakah Victim bakal Ini gua makanya Pemilihan Gord ini Kayak salah satu Apa ya Salah satu pick yang bagus Atau enggak sih sebenernya Karena dia escape nya Susah banget guys Dan pada saat kayak gini kan Camilla sama Cessilon Itu bakal menggila ya Damage nya bakal gila-gilaan Dan mereka menggunakan Meta hyper carry juga Jadi mereka harus main split push Escape Sementara kita liat Si rainbow nya kabur-kabur Sama Hayabusa Ini si Gord nya tuh Bakal kemakan terus Ravici akan mengamankan 2 buff gitu ya Jadi Ravici 2 buff Curry nya juga pake 2 buff disini Buff biru dan turtle Jadi kayak Ini chaos banget guys Buat anak-anak victim disini Dan disini Makin lama Duit mereka makin jauh ya Dari awalnya mereka Melakukan split push ya Duitnya bisa kayak sejajar Tapi makin kelama sini Makin kelamaan Damage nya makin Kayak jauh banget guys Hayabusa nya gak bisa damage juga Cloud nya juga Damage nya gak bener-bener cukup Buat bunuh seorang XO-XO Kita liat Cowenya disini Sepertinya harus menggunakan flicker Lagi mati disini Bakal dikejar sama King Barbie Kita liat King Barbie Langsung menggunakan Purify nya disitu Untuk melarikan diri Ini King Barbie nya Udah kayak setan 12-0-0 Berarti lebih dari 1 kill per menit disini Dan sepertinya Anak victim akan melepaskan Lord yang pertama disini Untuk Anak-anak XCM Begitu saja Disini victim Ini sih Apa Istilahnya kalah meta sih Kalau kayak gini Yang mereka menggunakan Cecilion segala macem Disini victim lebih Mencoba untuk Ngamanin Chou di first pick Mungkin victim akan mengeluarkan Drafting yang berbeda Habis ini Karena kalau misalkan mereka Masih stuck dengan meta yang ini Itu agak sedikit susah Karena kita tau sendiri Sekarang Cecilion tuh kuat banget Di early game Apalagi dicampur Sama satu match lagi Misalkan Carmilla Parsha Valir Itu kalau dicampur Itu kuat banget guys Damage area nya tuh Ada Terus ini jadi kayak Hyper carry nya tuh Bebas mau kemana aja Karena di tengah aja Carmilla Cecilion tuh bisa Ngekill Kita liat dulu Lu liat aja damage nya Gimana cara nahannya gitu kan Langsung disembur Dan sepertinya Turet tengahnya langsung dituju Dan game pertama Langsung diamankan Sama anak-anak SCN Dengan combo yang sangat gila banget Camillion Cecilia Emang gak ada obat di awal Semuanya menurut gue Harus mulai mempelajari meta Yang sekarang Cecilion di band Menurut gue Sangatlah pantas guys ya SCN Kings akan mengamankan game pertama Jadi gitu Analisis game yang pertama Kita akan langsung saksikan saja Matchnya kedua Jangan lupa tinggalin like Subscribe channel nya Share ke teman-teman kalian Dan gue bahas kelemans Kita langsung masuk ke ronde yang kedua